Apalah, jujur nih ya, berarti dari penjelasan tadi, sebenarnya ada rapel-rapel lain yang sudah diperiksa oleh KPK selama ini. Misalnya saya, itu saya bisa melaporkan dengan melampirkan foto-foto kekayaannya itu, tapi tadi Bapak bilang 350 ribu laporan. Yang wajib lapor. Yang wajib lapor. Tapi temuannya hanya 100 ya yang mencurigakan itu. Yang bisa diperiksa tiap tahun hanya 100. Hanya 100. Benar kasusnya dia pamer-pamer yang udah ada di latihan terbang pakai Cessna gitu kan. Dia mau berbohong, mau melaporkan tidak jujur, itu tidak ada risiko pidananya. Buat apa Pak? Nah ini aparat, tidak jujur LHKPN tidak dapat sanksi pidana. Bagaimana nih peraturan bisa dibuat seperti ini? Bersama saya saat ini sudah ada Pak Pahala Nenggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Kejagaan Korupsi. Apa kabar Pak Pahala? Baik, baik. Sehat dan normal. Alhamdulillah. Nah itu harapan kita Pak ya. Meski saat ini saya tahu Pak Pahala lagi sangat-sangat sibuk, terutama setelah ada kasus yang lagi ramai sekarang nih Pak. Anaknya nge-niaya orang, bapaknya kena getahnya, hartanya diusul. Nah kita sebutlah yang kemarin kan diperiksaan adalah Rapel Alun Trisambodong. Bagaimana Pak hasil pemeriksaan Rapel Alun kemarin? Pemeriksaannya itu kan sebenarnya klarifikasi namanya. Jadi klarifikasi itu kita punya daftar hartanya dan beliau kita undang untuk mengklarifikasi. Apakah ini benar daftar hartanya? Beliau bilang benar. Sudah gitu bagaimana cara memperolehnya? Nah itu dia ceritakan. Tapi yang kedua, apakah ada harta lain? Kita sebut gitu ya. Kalau ada kita catat. Sambil sesudah itu kita mencari data lain lewat jaringan data KPK. Jadi lewat perbankan, lewat BPN gitu ya. Lewat asuransi, mursa. Itu kita terhubung secara elektronik dengan mereka. Nah makanya kita bilang ini klarifikasinya mungkin tidak sekali. Karena sesudah itu, berdasar data ini kita akan ketemu lagi. Kita bilang, lo kita nemu ini loh. Kalau nemu, kalau enggak ya enggak gitu. Nah tapi lebih penting dari itu sebenarnya kenapa kita bilang ini bakat berlanjut. Lebih penting dari sekedar hartanya berapa yang dilaporkan udah semua apa belum. Lebih penting sebenarnya di KPK itu asalnya dari mana. Karena KPK ini kan sebenarnya untuk pemberantasan korupsi. Dan kalau pidana korupsi ya, itu cuma ada suap dan gratifikasi. Nah itu yang kita cari. Apakah harpa ini dipoleh dari hasil penerimaan gratifikasi. Kalau itu ada, baru kita pindahkan ke penindakan. Nah itulah proses hukumnya di sana. Oh di kita belum? Ini belum berosok. Terus yang hasil pemeriksaan itu temuannya apa? Anda pelanggaran enggak? Oh belum. Belum ditemukan? Jadi cuma ini menglarifikasi aja apa hartanya ini asalnya dari mana. Nah termasuk yang dirigutin lah dia Rubiconnya gimana, Harninya gimana gitu ya. Ya beliau sih terbuka saja gitu bahwa ini Harlinya bodong gitu. Oh Harlinya penjelasannya bodong. Kemudian Rubiconnya katanya punya kakaknya. Rubiconnya kalau di kita dokumennya kan ada setempat orang lain. Kita bilang loh ini kita kunjungi loh orangnya. Ternyata enggak masuk di akal nih rumahnya di gang. Oh saya punya Rubicon. Baru keluar jawaban itu. Oh saya beli kok itu. Lalu katanya punya kakaknya beliau enggak bilang. Pokoknya saya beli. Oh beli. Saya beli. Habis itu dia bilang jual lagi ke kakaknya. Nah itu kita bilang baik. Nanti kita lihat transaksi banknya. Anda kan. Uang keluar untuk beli dan uang masuk hasil dari kakaknya. Karena kakaknya sayang sama ponakannya. Disuruhlah ponakannya pakai medurut beliau. Jadi kita tampung aja. Terus dua harta yang rame dibicarakan itu yang di Manado sama di Jogja itu dipertanyakan juga enggak? Oh iya. Sudah kemarin? Sudah sambil tim lah ya lagi ada di binasa utara sebenarnya. Binasa utara dengan ada di Jogja. Jadi sambil diklarifikasi kita komunikasi juga dengan tim. Ape ditemukan sama tim. Jadi saya pikir kalau yang di Manado memang perumahan itu atas enam istrinya. Tapi dalam bentuk PT. Dua PT. Jadi beliau ini melaporkan di LKPN ada sahamnya di enam perusahaan. Oh miliknya. Enam-enamnya miliknya atau istrinya lah gitu. Nah jadi kita bilang kalau di enam perusahaan ya dua itu ada yang di Manado. Lantas satu lagi ada catering top banget gitu. Masuk restoran yang di Jogja itu juga atas nama perusahaannya gitu. Jadi beroperasinya ada badan hukum lain gitu yang dimiliki. Makanya kalau masyarakat tanya lo itu enam setengah hektare nih Bina Hesa Utara kan lu luar biasa itu. Ya menurut gue selanjutnya kita bilang di LHVPN itu hanya nilai saham setor awal. Ya regulasinya begitu. Jadi saham ada berapa? Cuma lima bunuh lembar tali seratus rupiahan. Cuma ada. Perusahaan untuk usahaan. Jadi sebeda apa? Ya itu di perusahaannya. Bukan di pribadi. Oleh karena itu kita rasanya memang harus masuk ke perusahaan-perusahaan ya sayangnya kita gak punya penuh untuk perusahaan. Dan gitu ya. Tapi itu bisa disebut dengan punya saham kemudahan atas nama orang lain. Itu bisa disebut salah satu modus cara ngumpetin harta gak Pak? Biasanya dalam kasus seperti ini. Oh iya iya. Itu bukan salah satu yang paling favorit itu. Terus saya yang punya tapi pakai nama Kang Dede. Nah sekadang kita bersepakat aja di belakang Pitu gitu guys bahwa Kang Dede ini saya pinjam namanya. Itu yang kita dorong sekarang itu untuk semua perusahaan yang terdaftar di dirjen AHU, KUMHAB. Perusahaan, yayasan, kooperasi. Ini yang disebut BO itu ya? BO. Apa itu BO Pak panjangannya? Beneficial Ownership. Kita bilang gitu artinya dia lo yang mengendalikan. Baik orang itu terdaftar sebagai misalnya kalau di PT ya sebagai direksi maupun komisaris. Dia bisa terdaftar di situ lantas ditunjuk salah satu sebenarnya ini loh. Bisa juga orang di luar itu. Kita bilang ini makanya deklarasi BO. Ini udah dituntut sama United Convention Against Corruption. Dan Indonesia ini termasuk negara paling maju dalam deklarasi BO. Di banyak negara orang nggak mau. Tapi Indonesia mau. Walaupun nah di deklarasinya kan didorong sama program seterangas ini. Kita dorong ke dirjen AHU dan sekali lagi thank you dirjen AHU menyambut. Karena kita bilang ini implementasi dari ADKEG gitu ya. Dan kita bilang sih ya paling nggak dia udah mendeklarasi dulu lah. Oke Pak itu kita bahas nanti setelah ini ya. Saya kembali ke soal Alun ini. Nah dari keterangan yang diberikan oleh Pak Alun ini. Oleh Pak Rafael Alun Trisabado sebelah Pak RAT ini. Itu make sense nggak? Karena kan menterinya sendiri bilang ini hartanya itu nggak make sense. Menurut Bapak nih. Menurut pemeriksa kemarin. Belum bisa lah dia bilang soal masuk akal atau nggak. Menurut saya lebih bagus kita lihat secara administratif ada apa nggak. Bukti pendukung ya. Dan secara faktual apakah dimiliki sama dia apa nggak. Itu saja soal. Saya lagi dari LFPN Kang Dede. Mau besar juga nggak apa-apa. Mau kecil juga bukan berarti aman. Luka cuma cerita dari mana datang. Yang penting halal gitu ya. Kan gede juga nggak apa-apa. Lah kalau dia dapat warisan sedikit-sedikit ampun. Masa dia harus menyembunikan? Yang enggak lah. Kan ada. Kalau di LKPN kita disebut sumbernya dari mana? Warisan. Usaha sendiri. Hibah. Dengan apta. Sama hibah tanpa apta. Ya kalau di bel warisan masa kita bilang gangan diwaris. Tapi kalau di belak usaha sendiri. Baru kita lihat anda ini pegawai negeri. Gajinya berapa? Apa aja bisa segini? Itu kan seharusnya pemeriksa juga bisa menghitung nih. Para file alun ini RAT ini bekerja taruhlah sudah 30 tahun lah. Betul. Di Rotorat Indal Pajak. Gajinya taruhlah 100 juta. Kali 360 kali sekian gitu. Rasanya kalau saya hitung ya orang amam nih saya. Nggak nyampe tuh kayaknya sampai 56 miliar. Bahasa saya profilnya tidak match. Nah gitu loh. Kalau tiba-tiba. Ketemu itu tidak match the problem. Match. Makanya diperiksa. Tapi kalau dia bilang istri saya pengusaha pak. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Kan nih yang dilepaskan di kapentan dia istri dan anak dalam tanggungan. Jadi kalau istri yang pengusaha. Ya jadi match. Mingamnya match. Oh sehingga. Atau warisan boleh. Hasil usaha katakan istrinya boleh. Atau hibah dengan apa. Misalnya ada keluarga yang lain tiba-tiba menghibahkan dia harta. Boleh saja. Nah tapi secara mendasar kalau pegawai negeri itu. Nggak match profilnya. Bukan match dia pasti korupsi. Tapi itu memicu untuk kita mendalami yang namanya pemeriksaan. Salah satu prosesnya klarifikasi gitu. Tapi dia akan diperiksa lagi? Pasti. Soal apa lagi? Pemarin sudah diklarifikasi itu yang. Kita kan masih jalan data. Yang dari Minasa Utara. Masih kita tanya BPN. Masih kita tanya Pemda. Yang di Jogja juga. Yang di Jakarta ada beberapa gitu. Kita kumpulkan semua datanya. Termasuk perbandaran dari 2019. Sampai 2021. Kan ini diperiksa lagi. Ini diperiksa lagi di 2019. Ini diperiksa di 2015. 2018. Itu kita udah ambil banknya segala macam. Nah sekarang kita panjangin lagi. Sambil ngeliat ke belakang. Karena ada laporan PPATK. Segala macam. Kita lihat lah gimana sih. Jadi ya. Saya sih cuma mau bilang. Supaya ekspektasi masyarakat. Dulu yang terlalu tinggi. Nggak mungkin sebulan selesai. Panjang ya. Pak Pahala itu kan yang saya tahu ya. Tahun 2012. PPATK itu sudah melaporkan. Ada transaksi tidak wajar. Yang bersangkutan. Di RAT ini. Dan itu dilaporkan ke KPK. Saat itu. KPK apa yang dilakukan? Dilaporkan kekejaksaan. Kita dapat tembusan. Gitu ya. Jadi kita. Tentunya kita analisa kan. Sekali lagi dari PPATK kan bilang. Ini loh transaksinya. Belum tentu semua korupsi. Kayak kan gitu kan. Kita kan hanya boleh yang ngambil yang korupsi. Saya selalu kasih ilustrasi gini. Kalau misalnya saya. Punya transaksi tiba-tiba besar. Itu nyala lampu PPATK. Nggak sesuai dengan saya lah gitu. Tiba-tiba saya punya transaksi. Nih enggak ran. Dikirim lah. Ke KPK. Tapi kan nanti. KPK nanya. Ini kenapa besar. Oh ini saya baru terima jual rumah. Atau apa. Oh ini udah aman. Jadi yang disebut mencurigakan itu. Karena besar. Tidak sesuai dengan transaksi saya yang normal. Tapi kan ada usaha lagi dari kita. Untuk memumpikan. Apakah ini besar. Karena dia menerima gratifikasi. Menerima sual. Karena kalau misalnya dia main judi pun. Besar juga loh. Tapi kan nggak di KPK. Ya gitu-gitu. Jadi kita nggak bilang bahwa yang PPATK nggak berguna. Berguna. Hanya tidak semua juga pasti korufi. Jadi perlu ada upaya tambahan. Nah itu yang kita butuh waktu. Sehingga baru 2015 lah yang bersangkutan. Kita periksa. Dan saat itu kesimpulannya setelah diperiksa. Hampir semua yang dilaporkan itu ada. Dan yang ada sudah dilaporkan. Ada atau benar? Ada. Kan kita kalau dibilang benar kan benar. Kan mencurigakan. Ada valuasi. Misalnya gini. Dari sekarang nih. 51 miliar aset propertinya. Ya kan? Itu 51 miliar. Sebenarnya nilai belinya cuma 5 miliar. Oke. Jadi divaluasilah sama beliau tiap tahun. Misalnya ini rumah di Simpro. Kan harganya udah naik. Tiap tahun. Belinya serupiah. Sekarang jadi 5 rupiah. Ah itu bikinnya 51 miliar. Nah valuasi ini kan nggak ada dasarnya. Karena kan dia nggak mau jual juga. Jadi saya menyandarkan pada NGOP. Bagi kita selalu bilang ada aja dulu. Soal valuasinya. Itu kalau ada NGOP silahkan. Kalau Anda mau valuasi yang lain nggak salah juga. Yang penting yang dilaporkan ada. Nah waktu itu semua yang dilaporkan ada. Dan kita cari informasi keperbankan segala macam. Yang ada sudah dilaporkan. Jadi kita pikir. Waktu itu oke. Karena belum pasusnya seperti sekarang. Dengan rugaan dia. Orang pajak segala macam. Nah tapi sekarang. Ini beda aja dengan Tom Lixanin. Kita akan lebih dalam. Melihat transaksi kualanya itu. Dah terderima. Apa karena ada tekanan? Karena ada kasus? Oh iya. Karena ada kasus. Biasanya kita 2012 kan buatkan. Nggak maksud saya. Ini karena ramai kasusnya gitu loh. Masyarakat. Sebutlah netizen ramai. Menamaikan soal temuan. Iya. Harta Rafael yang dianggap. Mencurigakan ini. Baru KPK bersikap. Untuk Rafael. Untuk Rafael. Untuk Rafael. Sebenarnya iya. Untuk Rafael iya. Karena rame ya. Tapi kita lakukan itu sekitar 100 pemeriksaan tiap tahun. Apas inisiatif dari unit direktoran sendiri. Melihat profil. Tidak cocok. Ada pengaduan. Kita lihat gitu. Sekitar 100. Dan mungkin sekitar 4. Itu akhirnya jadi. Kepenindakan. Kita umur bahwa ini loh. Ada penerimaan gratifikasi. Entah dari. Kalau dia bagian pengadaan. Dari vendor. Kita lihat di banknya. Jelas menyebut itu. Itu mekanisme kerja. Jadi kita kalau dalam periksa itu. Bukan meriksa hartanya benar apa enggak. Ya itu satu. Benar apa enggak. Tapi lebih penting dari itu. Datangnya dari mana. Nah. Apalah. Jujur nih ya. Berarti. Dari penjelasan tadi. Sebenarnya. Ada rapel-rapel lain. Yang sudah diperiksa oleh KPK. Selama ini. Banyak. Jadi bukan cuma rapel alun ya. Kebetulan ini rapel. Karena kasusnya rame. Jadi perhatian. Karena ada Rubiconnya. Pak. Tapi kalau masyarakat. Menemukan kasus yang seperti ini. Harus. Melapor kemana nih. Misalnya. Ada yang mencurigakan. Maaf ya Pak. Tadi. Saya dengar Pak Jokowi. Di sidang kabinet juga ngomong. Awas. Dia mau wandi-wandi. Bukan cuma orang pajak. Bukan cuma orang biaya cukai. Dia sebut. Belum sebut. Polisi. Aparatnya. Enggak kukul gitu. Itu juga. Apa. Harus waspada. Karena masyarakat. Bisa curiga. Sebelumnya juga akan. Maaf ya. Dalam. Di kepolisian juga dicurigai. Banyak. General atau polisi. Yang punya rekening gendut gitu. Iya. Nah ini kalau masyarakat. Menemukan seperti ini. Lapornya kemana. Nah. Kita jururkan. Jadi kita terus. Kita seneng nih. Kasusnya meriah gitu. Karena. Kita juga sambil. Kasih tahu. Bahwa. Awalnya KPK bilang gini. Kalau ada. Tetangga Anda. Atau siapa yang mencurigakan. Lapor. Tapi sebenarnya. Yang kita harapkan. Lapor nulis kan. Dan ternyata masyarakat. Nggak suka. Lebih suka yang kayak gini. Tentang. Nah saya punya Harley. Saya foto gitu kan. Lantas saya upload. Kira-kira gitu. Nah oleh karena itu. Yang paling gampang sekarang. Masuk situs. Masuk situs. Ilhkpn. Elektronik. Ilhkpn. Cari namanya. Gitu. Periksa hartanya. Itu ada hartanya disitu. Pendaraan. Mobil. Apa. Rumah. Kalau nggak cocok. Dengan keadaan sehari-hari. Upload aja fotonya. Taruh disitu. Sedampang itu. Misalnya saya. Punya tetangga. Atau teman. Saya sebutlah. Polisi. Pangkatnya. Ya mungkin belum perwira lah. Mungkin masih. Bahkan masih. Brigadir atau apa. Atau perwira pertama. Tapi kekayaannya melimpah. Mobilnya banyak gitu kan. Rumahnya mewah di mana-mana. Itu saya bisa melaporkan. Dengan melampirkan foto-foto. Kekayaannya itu. Iya. Dan itu terjamin. Keamanan saya. Kalau melihat. Nggak perlu username. Kalau melapor. Perlu username. Saya bertahun-tahun juga deh. Jangan-jangan apa. Jangan lapor. Tapi sebenarnya dikonfirmasi balik gitu. Misalnya. Kang Dede ngelapor. Tapi plat nomernya kurang jelas. Pak Kang Dede. Ini nomernya berapa sih. Kita balik email. Nggak dijawab. Wih ternyata bilang. Wah ini berarti ngelapor. Nggak serius. Tapi yang pertama yang harus dipastikan. Itu orang. Melapor LKPN dulu. Yang melapor itu. Kita sebut penyelenggaraan negara. Makanya laporan harta. Kekayaan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara ini umumnya. Pejabat teslon 1. Pejabat teslon 2. Selevel direktur. Dirjen. Menteri. Anggota DPR. Seluruh hakim. Itu mungkin yang kemarin direvisi oleh Burusi Sri Mulyani. Tidak semua pegawai. Keuangan harus melapor oleh HKPN ya. Misalnya gini. Penyidik kalau di polisi itu harus lapor. Jadi posisi-posisi yang beresiko. Itu harus lapor. Harus lapor. Undang-undang. Itu makanya penyelenggaraan negara itu umumnya. Eslon 1, 2 dan angkota DPR. Tapi yang beresiko ditambahin. Saya misalnya menteri. Merasa. Bahwa udahlah. Daripada dipisah-pisahin. Semua aja suruh lapor. Boleh juga. Namanya perluasan. Kalau di KPK ini perluasan. Saat supir-supir juga masukin ya. Walaupun di undang-undang cuma bilang yang deputi, direktur, atau yang penyidik-penyidik. Tapi terbuka. Untuk peruasan. Jadi yang Burusi Sri Mulyani bilang. Kalau di Kementerian Keuangan itu 32 ribu. Yang harus laporannya enggak ada. Kalau yang Kang Dede mau laporin tetangga. Cek dulu ada apa enggak. Enggak ada dia berarti bukan di negara negara. Tapi itu bisa dilaporkan? Enggak bisa. Oh enggak bisa. Enggak ada karena enggak ada harta kayaannya. Yang wajib dilaporkan. Ini kan masyarakat. Masyarakat juga harus tahu nih Pak Info seperti ini. Oh iya. Kita mengelola penyelenggara negara itu 350 ribu. Seluruh anggota DPRD. Dua dan satu. Seluruh anggota DPRD. Karena diwajibkan KPU. Waktu mau nyalek dulu. Gitu kan. Seluruh menteri. Seluruh dirjen. Seluruh bupati. Gubernur. Itu pasti ada. Tapi yang sisanya ini. Yang beresiko nih. Hakim. Penyidik. Penyidik pajak. Itu secara khusus disebut. Yang beresiko. Pendahara. Gitu ya. Kalau mau diperluas sama instasinya sendiri. Silahkan. Sekarangnya 350 ribu. Hampir 350 ribu. Yang wajib lapor. Sayangnya memang yang itu. Makanya kita sekarang lagi mikir gini. Kang Dede. Kalau kita nunggu. Pimpinan yang memperluas. Pimpinan yang gak niat. Ya sudah. Padahal kita tahu. Di level bawah yang paling bahaya. Misalnya gitu kan. Sekarang kita lagi mikir. Untuk bikin peraturan sendiri. Kita. Yang menentukan perluasan. Tapi kan tadi Bapak bilang. 350 ribu laporan. Yang wajib lapor. Yang wajib lapor. Tapi temuannya hanya 100 ya. Yang mencurigakan itu. Yang bisa diperiksa. Tiap tahun hanya 100. Hanya 100. Jauh sekali perbandingannya ya. Artinya peluang untuk lolos dari. Dari pengamatan. Sangat besar. Dia kan. Dia lapor nih. Udah gitu. Kita ada aplikasinya. Kita ukur resikonya. Kalau misalnya. Misalnya nih. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Baik hutang maupun aset. Profilnya kira-kira match. Jadi kita. Aplikasinya dibantu UI nih. Musil Lobo. Profilnya match. Langsung kita kirim surat. Verified. Lamporan ada diterima. Ini tanda triwanya. Kalau tidak. Masuklah dia ke kelompok outlier. Nah jadi Eko. Yang Bia Cukai Jogja. Itu sudah masukin. Tapi masuk kategori outlier. Benar. Kasusnya. Dia pamer-pamer yang. Dari dilatihan terbang pakai Cessna. Gitu kan. Dia di posisi outliers. Rafael juga sama. Ada di posisi itu. Jadi sebenarnya verifikasi awalnya ada. Sebelum kita periksa. Tapi memang benar. Soal terus itu kecil benar. Probabilitasnya itu terlampau jauh. Dengan Rp. Dengan Rp. Betul. Pak ini. Saya pernah baca. Pak Pahala pernah mengatakan. Soal LHKPN Pak ya. Itu. Ternyata. Tidak ada resiko pidana nya ya. Betul. Dia mau berbohong. Mau melaporkan. Tidak jujur. Itu tidak ada resiko pidana nya. Buat apa Pak. Maaf ya Pak ya. Oh. Kami. Sorry. Maaf nih. Saya jadi jujur-jujuran nih. Saya. Bukan aparat. Betul lah. Saya bayar pajak. Gitu kan. Ini ngomong pajak lagi akhirnya gitu kan. Tapi kalau saya tidak jujur. Melaporkan pajak saya. Ini pidana. Rakyat di pidana. Nah ini aparat. Tidak jujur. LHKPN. Tidak dapat. Sangsi pidana. Bagaimana nih peraturan bisa dibuat seperti ini. Jadi tahun 99. Undang-Undang 28 tahun 99. Kan ini dasarnya LKPN. Sebenarnya didesain. Ada temannya. Jadi ini Anda sebagai pejabat publik. Wajib transparan. Ini viduk. Lewat LKPN. Tapi harusnya ada temannya. Undang-undang yang namanya elicit enrichment. Kalau Anda punya kekayaan tidak sah. Itu dipidana. Sayangnya. Tahun 99 ini tidak keluar. RU punya. Jadi yang keluar hanya LKPN saja. Siapa yang menahan RU ini tidak keluar? Para yang mulia di Senayar. Tidak tahu saya. Saya belum lahir tahun 99. Apalagi saya Pak. Tapi ini kecelakaan yang sebenarnya momentumnya dapat lagi. Jadi tahun 99 ini harusnya keluar transparansi. Dan sanksinya di sini. Kalau ini tidak wajar maka sanksinya di sini. Tidak ada langsung. Tidak ada. Makanya ini jadi terus cuma sanksih administrasi oleh atasan. Pertama ini cuma administrasi. Yang kedua kalau atasannya tertarik. Kalau atasannya tidak tertarik ya sudah. Tidak ada beri sanksih. Nah sekarang momentumnya datang. Waktu di sekarang RUU perampasan aset. Kita berharap di situ sebenarnya. Tapi selama dari 99 sampai sekarang. Kita bilang ya jangan lupa nangis-nangis juga. Masih ada pintunya sedikit. Ini hartanya. Dia kasih surat kuasa kan. Anda kita periksa hartanya. Surat kuasa ini memungkinkan kita buka semua akses ke BPN, bank segala macam. Saat rekening koran bisa dilihat. Nah kalau ada gratifikasi. Kena dia pidana-nya. Jadi pidana gratifikasi. Masih ada pintunya wabun sedikit. Tapi jujur ya. Pak Pahala melihat ini tidak fair buat masyarakat, buat rakyat. Tidak fair kan? Saya juga merasa. Eh niat apa enggak sih negara ini menggerantas korupsi gitu. Kalau niat itu paling gampang kalau dua itu keluar. Begitu dilihat tidak wajar. Kita panggil, kita rampas. Kecuali anda bisa buktikan datang dari mana. Jadi oke sekarang. Kita yang harus berusaha membuktikan. Ya orang kalau jago buktikan susah juga gitu. Nah kalau ada itu sanksi pidana. Sebenarnya kayak gratifikasi aja. Kang Dede saya tuduh menerima 100 juta. Ini di bank. Coba buktikan dari mana ini. Kalau dari pinjaman mana bukti pinjaman ya. Kalau dijual ini. Kan jadi Kang Dede yang sibuk. Mau ini kita yang sih. Nah ini karena kebiadaan sanksi. Jadi kita tutup dengan prosedur yang lebih panjang dan lebih sulit. Menemukan gratifikasi atau swap di dalam. Sekarang anda gerakan nggak Pak? Dari KPK atau dari pemerintah untuk merevisi aturan soal LHKPN ini. Supaya tidak macan ompong kayak gini. Yang kalau sanksi aja kita berharap pada RUU perampasan aset. Itu sanksi yang kita berharap disitu. Tentunya satu lagi kita berharap juga RUU pembatasan transaksi cash. Karena kalau saya mairnya cash semua. Itu LHKPN bisa dikelabui Pak. Saya nyimpan cash ada. Dari mana anda tahu. Gitu kan. Kalau nggak ada di rekening koran nggak ada di mana-mana. Saya beli ini itu ini itu. Saya laporkan. Tapi asalnya saya terima swap dalam bentuk cash. Itu sah aja kalau dilih LHKPN. Saya beli rumah saya lapor. Tanya dari mana. Ya dari mana anda cari. Ya dari rekening bank ada semua. Gitu ya kira-kira gitu ya. Jadi memang ketia dan regulasi ini juga mengganggu. Nggak ideal LHKPN ini. Kalau mungkin Kang Dede bilang macan ompong. Ya iyalah tapi lumayan lah. Ya satu sisi memang macan ompong. Di sisi lain tidak fair terhadap rakyat. Terhadap masyarakat. Ketika dia tidak jujur dengan pajak. Dia ditindak pidana. Melaporkan juga tidak jujur dengan pidana. Nah ini para pejabat malah tidak dipidana. Ketika tidak jujur melaporkan kekayaannya. Pantas ya ada gerakan jangan bayar pajak. Artinya kalau masyarakat bisa kecewa soal ini gitu Pak. Tapi ini Pak jujur. Berapa persen sih menurut Pak Pahala. Dari sekian 350 ribu itu yang jujur melaporkan kekayaannya. Ya palingnya saya lah yang jujur. Nah kalau persen saya belum ada surpaya seperti itu. Tapi yang kita bilang bahwa rasanya yang tidak jujur kita bisa berasa. Ini profil ini. Kalau profilnya tidak match itu sama faktanya tidak match. Misalnya tiap hari dia pakai mobil ini. Ternyata di sini tidak ada mobilnya. Kan ini sebenarnya sudah berasa. Dua tahun lho anda pakai mobil itu terus. Tapi tidak ada di sini. Ya boleh bisa ceritain ini saya dipinjemin ini. Atau uangnya banyak. Dia bilang nih saya minjem dari orang. Ya boleh aja. Tapi kan berasa aja tidak boleh. Kan tidak boleh kita menuduh orang gara-gara. Saya rasa ini tidak match. Iya prosedurnya itu yang kita jalanin. Pak itu kalau dipersoalkan tadi misalnya yang terkait dengan pelaporan tadi yang tidak benar itu. Ada yang mensinyalir ini. Ada yang menduga memang lata-rata para pejabat ini kalau melaporkan kekayaan itu ya tidak lebih. Ya paling cuma maksimal satu per tiganya lah gitu. Seperti itu enggak. Benar enggak itu. Atau ya memang tidak real gitu. Kalau tidak real mungkin iya. Tapi angka berapa persen yang dilaporkan tidak ketahui. Karena memang sekali lagi sanksi ini kalau buat kita. Buat orang Indonesia saya merasakan sanksi itu penting. Ada sanksi dan dijalankan. Ya gitu ya. Jadi karena sanksi yang enggak ada gitu jadi orang lebih banyak. Saya sudah lapor dulu. Saya sudah lapor dulu. Saya akan menurut lapor sudah selesai. Padahal kan selain lapor tempat waktu ada juga lapor yang benar. Bagian ketiga yang dilaporkan itu asalnya benar. Nah ini yang step dua dan step tiga sudah mulai. Mulai baik. Sekarang sih kepatuhan yang baik. Untuk melaporkan ya. Tapi soal benar tidaknya ya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Karena belum ada aturan di negeri ini yang mengatur pelaku pelaporan LKHPN yang tidak benar. Dibanding pajak ya. Kalau pajak lebih maju. Kalau enggak benar dihitung yang benar lantas benar. Benar gitu ya. Dari KPK ada usulan Pak ke pemerintah biar RUU dulu yang 2019 tidak jadi digolak. 2009 ya. Eh 1999. Yang dulu gagal digolakan itu untuk digolakan kembali. Ini penampasan nasib ini. Oh dari situ disebut bahwa non-judisial juga bisa. Jadi selain di proses pengadilan bisa juga. Nah kita berharap LHRFN salah satu. Untuk bisa memaksa orang membuktikan. Bahwa kalau di catatan kita segini. Enggak cocok itu dari mana dia. Dan dirampas segera. Pak Bapak ini kan sudah cukup lama ya. Di apa namanya. Di stranas. Kemudian juga. Udah berubat. Di bentuk pencegahan gitu ya. Berubat. Berubat mesti karena berat berubatnya. Pertanyaan saya. Kalau saya tanya ini lebih ke modus Pak. Biasanya para pelaku ini. Terutama aparat negara. Bagaimana sih modus menyembunyikan harta kekayaan ini? Salah satunya punya perusahaan. Pakai nama orang. Ini yang BO tadi. Kalau yang perusahaan BO. Punya aset. Pakai nama orang. Itu nomini. Nomini. Oh di belakang itu. Pinjem nama. Nah itu rasanya paling sering. Makanya kita gak heran tuh. Kalau mobil mewah. Kalau dicek STNK-nya. Apa iya gitu kan. Markir aja gak bisa. Apalagi beli. Kira-kira gitu ya. Tapi itu paling sering. Gitu. Jadi. Pakai nama orang. Gitu kan. Kalau properti. Sebenarnya beresiko. Karena sekarang kita mendorong. Supaya sertifikat berenikat. Dan kalau bisa digital. Jadi kalau Pak Dede. Pinjem nama saya. Saya atau Pak Dede meninggal. Anak saya yang melihat ini. Ada sertifikat bapak saya. Ini oke juga. Ini gitu kan. Dede gak bisa nuntul. Kan ini nama saya. Jadi kalau pinjem nama. Kalau properti. Di banyak kasus. Udah terbukti. Salah satunya wafat. Ini punya peluang lebih kuat. Karena atas nama dia. Nah kalau perusahaan. Ini yang kita dorong BO. Kalau namanya kan Dede. Tapi saya sebenarnya punya. Harus dideklar bawa saya. Itu semuanya kalau udah apa-apa. Misalnya nih. Ini tender besar. Perusahaannya lima yang maju. Yang menang salah satu. Gitu ya. Misalnya yang menang yang nomor satu. Tapi sebenarnya kalau dicek ke diri JANAHU. BO-nya cuma saya. Lima-limanya itu boleh. Namanya siapa-siapa. Tapi saya lho. Pengatur ya. Nah yang begini-begini ini udah bisa dicurigai. Gimana bisa lima perusahaan sebenarnya satu yang mengendalikan. Itu gunanya BO. Sebenarnya untuk tahu siapa Sian. Yang mengendalikan ini. Nah itu jadi modus untuk orang yang pinjem-pinjem nama perusahaan. Gitu kan. Memangnya kita dorong. BO itu didiklir. Dan itu. Temuannya deputi pencegahan. Itu sering dilakukan oleh aparat. Oh kita. Berapa kasus yang sudah ditemukan. Yang jelas 10 ribu orang. Terdaftar di orang miskin. DTKS-nya KEMSOS. Ternyata ada di BO-nya diri JANAHU. Coba seorang. Di sini masih menerima bansos. Di sini dibilang pengendali perusahaan. Yang bener. Sang gitu kan. Ini kelihatan banget minjem nama dia. Ini yang sempat ribut ya. Soal bantuan BLT. Kalau nggak salah. Yang di KEMSOS itu. Ya karena nick-nya kita bisa cross. Kalau nggak ada nick susah juga kita. Sekarang kan kita mendorong nih. Lewat serana. Supaya NIK itu digunakan. Ini masivitas publik. Eh di pelayanan publik gitu. Karena ada NIK-nya lah. Maka dari daftar orang miskin ini. Bisa dicek ke akun. Kita lakukan juga misalnya NIK gini. Dari orang miskin yang di KEMSOS. DTKS. Daftar terpadu sejarah sosial. Kita cek ke BKN. Jangan-jangan dia pegawai negeri atau anggota TNI Polri. Eh bener ada. Dan itu ratusan ribu juga. Dibersihin. DTKS yang dibersihin. Kita cek juga ke Samsung. Ternyata orang DTKS ini ada yang tunjuk mobil. Menurutnya ini menerima masuk. Rupanya mobilnya kalau mewah. Pasti dipinjemin nambat. Dini kan. Kalau tidak. Berarti DTKS-nya salah. Kita hapus DTKS-nya. Jadi NIK itu kita bilang sangat baik. Untuk ke depan Indonesia harus. Karena NIK sama NPWP sudah jadi satu. Wah itu bagus bener. Single itu ya. Single banget. Karena kita bilang jadi gampang. Kalau mau nanya siapa yang punya Ferrari di Jakarta. Kita sebut niknya. Kita ke Samsung. Keluar nama orangnya. Pergi ke NPWP. Dilaporin gak Ferrari. Cuma gitu aja. Jadi NIK itu kenapa kita dorong. Karena kita bisa segala macam. Termasuk PLN. 450 Watt itu buat orang miskin. Disubsidi ya. Tapi kalau 450 Watt pelanggan ini ber-NIK. Kita bisa cocokkan dengan kemensos. Bener gak ada di daftar miskin. Kemarin kita coba 8 juta. Dari 32 juta pelanggan. Ternyata cuma 4 juta yang dari DTKS. Oh yang setengahnya itu gak layak. Gak miskin. Maksudnya gak layak dikategorikan miskin. Pencegahannya itu dengan cara. Semua pelanggan 450 Watt. Harus ber-NIK. Supaya kalau kita cross. Dia kelihatan ada di DTKS. Semua yang beli LPG 3 Kilo itu melun. Kita dorong harus ber-NIK. Kalau dia beli ber-NIK. Ternyata dia gak di DTKS. Artinya LPG melun ini salah. Karena ini kan cuma buat orang miskin. Sama UPM. Jadi sekarang. Vidi 120-an triliut. Bagi aja dianggap orang miskin dan UPM. Kita dorong keras. Karena supaya ber-NIK. Supaya dia bisa pasti. Hanya orang miskin. Subsidi tepat. Sasaran artinya. Supaya gak susah. Jangan dikasih ke Pertamina subsidinya. Kasih ke orang miskin aja. Ber-NIK. Sudah beli aja mewan harga normal. Ngapain harus beli. Kasih subsidi ke ini. Dan jaturnya ke bukan ada yang miskin. Kira-kira itu penggunaan NIK. Kenapa kita bilang. Perjalanan korupsi dimana. Subsidi yang berhambur-hambur ini. Antara lain karena gak digunakan NIK. Iya. Tapi itu korupsi berjamaah ya. Orang-orang banyak dinikmatin gitu ya. Enggak lah. Tapi kalau dalam kasus pejabat. Menyimpan kekayaan yang tidak dilaporkan. Itu kan lebih ke korupsi elit gitu Pak. Saya ingin tanya nih. Masa senang soal korupsi elit. Soal public open trust. Oke. Nah ini juga kan kalau salah menjadi. Apa perhatian seranas ya. Betul. Nah itu prakteknya kayak apa sih Pak. Bener ya itu banyak dipraktekan oleh para politisi itu. Banyak. Ini gak politisi aja. Jadi konflik open trust kan. Bilangnya begini. Ketika Anda diberikan suatu wewenang. Maka Anda harus menjalankan. Kepentingan publik. Dari wewenang ini. Di depan kepentingan pribadi. Ya gitu kan. Kalau dikasih wewenang. Harusnya kepentingan publik yang didepankan. Nah konflik open trust itu ketika Anda mendepankan pribadi dibanding publik. Misalnya gitu. Saya politisi di DPR. Peusaha juga. Duduk di komisi misalnya energi. Saya punya usaha yang terkait dengan energi. Sebenarnya bukan gak boleh. Boleh aja. Tapi Anda harus ya. Jangan ikut di pertanyaan tentang. Gimana pembagian kuota buat pangkalan atau agen LPG. Padahal saya punya. Belah tangan ujungnya. Saya minta dem. Nah ini kan konflik open trust. Karena saya sebagai anggota DPR. Ini misalnya. Menjalankan mandat yang diberikan ke saya. Harusnya karena kepentingan publik didepankan. Saya menurut pangkalan kepentingan saya. Biasanya saya dapat kuota lebih banyak. Nah itu kita bilang konflik. Apakah penipisi gak boleh jadi pengusaha? Ya boleh lah. Tapi di Indonesia ini belum diatur. Penggarisannya di mana? Itu yang di sektor legislatif. Yang diudikatif kita bilang gini. Kalau hakim itu punya anak jadi lawyer. Boleh gak? Boleh loh. Boleh aja. Yang harus diatur ketika dia sebagai lawyer membawa perkara. Sedangkan oleh ayahnya. Atau misalnya. Hakim kalau udah pensiun. Boleh gitu. Apa dia boleh langsung jadi lawyer? Eh. Pokoknya dia benang. Gak boleh. Dia diatur. Karena kalau dia langsung. Dia kan masih tahu. Itu masih teman-teman. Kita sebutlah. Di eksekutif. Pegawai pajak begitu pensiun. Boleh gak dia langsung jadi konsultan banyak? Bahkan kalau gak salah. Anda yang masih pegawai pajak. Punya kantor. Konsultan pajak. Terjadi loh Pak. Kalau itu mah. Itu pelanggaran. Itu perasaran. Kalau konflik COVID-19 itu. Sesuatu yang. Yang bukan soal. Boleh. Tidak boleh. Tapi perlu diatur. Bukan sekedar. Katakan di melandar. Kalau melandar udah jelas lah gitu ya. Tapi lebih dari itu gitu. Jadi ada kabur aja. Nah itu yang harus dilihat. Di mana kepentingan publik. Harus diutamakan. Di kepentingan pribadi. Cara aja. Anda jangan ikut dong. Ngambil keputusan di situ. Misalnya gitu. Atau Anda deklar dong. Anak saya ini. Daftar masuk KPK. Ya kan boleh dong. Mas anak saya gak boleh. Yang gak boleh. Saya mau hubungi Biro SDM. Bilang itu anak saya bagus. Itu gak boleh. Diatur aja gitu ya. Bahwa ini. Itu bisa di eksekutif. Legislatif. Dan yudikatif. Jadi. Di stranas. Kita senang. Karena MA itu komit. Untuk. Mari kita lihat lagi. Panduan topic of interest-nya. Dan panduan etik-nya. Bukan hanya untuk hakim agung saja. Tapi buat panitra. Dan staff. Yang non-panitra. Ini kan kesatuan nih. Kita bilang. Nah itu. Kita akan masukkan. Dalam program stranas ini. Memajukan. Buku sekali lagi. Bukan soal boleh gak boleh. Ada yang boleh. Ada yang gak boleh. Ada yang cukup di declare. Ada yang harus dihindarkan. Misalnya gitu. Kesimpulannya. Masih banyak hal yang harus diperbaiki Pak ya. Dalam rangka menjaga korupsi di negara kita. Bener. Banyak banget. Bukan Gede juga berperan. Bukan saya aja. Jangan karena saya pencegahan. Lantas saya. Kan Gede juga bisa pencegahan. Dan ini menurut saya. Nanti akan terkait. Bukan cuma sekedar pencegahan. Tapi juga menurut saya keteladanan. Yang harus ditunjukkan oleh aparat juga gitu ya. Pamer harta. Hedwan. Kalau kata Pak Jopoli. Itu jangan dilakukan. KPK setuju dengan itu. Seribu persen. Lebih dari itu bahkan. Bukan soal pamer hartanya. Dapatkan harta dengan benar. Itu yang lebih penting. Banyak-banyaknya boleh. Tapi benar. Gitu. Oke Pak. Terima kasih. Banyak hal yang saya dapatkan. Tapi yang paling penting adalah. Banyak PR ya. Tadi kesimpulannya. Untuk melakukan pencegahan. Apalagi memperatas korupsi. Masih panjang. Masih panjang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Good people. Itu tadi. Bincang-bincang saya dengan Pak Halana Inggolan. Banyak hal yang beliau sampaikan. Tapi memang masyarakat harus sabar. Ternyata banyak PR juga di negara kita. Untuk mempunyai negara yang bersih. Aparat yang bersih. Dan jauh dari korupsi. Mari kita tinggah korupsi. Dan semuanya harus menjadi gada terdepan. Dalam beberapa perasaan korupsi. Termasuk aparat di semua hal ini. Termasuk juga masyarakat. Harus ada di depan. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih.